Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh inilah ya teman-teman kalau yang udah subrek channel saya beruntung sekali ini saya kasih informasi ada motor PCX ABS warna hitam brilliant black saya ulangi ya PCX ABS warna hitam itu ready barangnya ya kalau om mau silakan hubungi nomor telepon yang ada di kolom deskripsi itu ya kasih tahu teman-temannya yang kebetulan pengen PCX warna ini nah itu saja infonya yang belum subrek saya terus minta tolong subrek channel saya kalau ada informasi penting barang PCX ready misalkan ada dealer yang mau ngirim motor terus enggak diterima karena batal nah biasanya kan enggak inden tuh motornya harus laku ntar saya informasiin lagi ke teman-teman seperti itu lewat video tentunya ya oke om nah di video ini nih saya kebetulan diajak temen kedeler dia ngambil motor PCX dan hari ini turun motornya warna putih nih yang ini ya putih ABS bro ikut gua kemana kedeler motor gua turun bantuin gua ngecek ngecekin motornya gitu kan lo suka bikin konten PCX paling tidak lu sedikit tahu lah gitu tolonglah bantuin gua ngecek ntar gua kasih uang rokok katanya begitu oke otw ya Nah sekarang saya sampai di delernya sali saya nanya ke dia lu berapa lama dengan inden motor ini dia sudah inden motor ini itu hampir dua bulan ya belum nyampe dua bulan tapi beberapa hari lagi dua bulan kata saya lama amat ya bro lah udah tanggung katanya waktu itu gua mau telpon lu katanya HP lu melbok terus gua ke rumah lu enggak ada terus gua nanya ama anak lu katanya lu lagi sakit mungkin belum jodoh bro makanya gua ngambil sendiri kesini ya oke lah enggak masalah ya yang penting temen saya sudah dapat motor PCX nya itu sih poin yang penting mah Om ya Nah di sini apa yang ada di video ini mungkin bisa juga dicontoh oleh teman-teman ketika motornya sudah datang nah ya eh silahkan cek motornya ketika masih ada di dealer apa sih maksud dan tujuannya melakukan hal itu biar begini kalau ada lecet parah ya atau komplainan apa di di motor tersebut kalau masih ada di dealer enak dealer tahu kita tahu posisi motornya sedang di dealer kalau ada komplainan langsung di komplain di situ juga seperti itu Om ya Nah lalu saya bantu nih temen saya ngecekin motornya sekalianlah langsung saya rekam dan buat video ini seperti itu Om Nah jadi kalau saya lihat dari bodi-bodinya Oke yang warna putih ini 90% Oke ada memang beberapa eh baret ya baret kalau motor berwarna putih itu baret alus juga ketahuan warna putih ABS ya warna hitam ABS itu kalau baret-baret ketahuan dia kelihatan seperti ini yang warna putih ini ada baret dikit di pada bagian sisi sebelah kanan ya yang tadi saya usap-usap itu saya kasih tahu teman saya dan eh masih kategori wajar kata temen ya tadi saya juga nanya sama bagian apa tuh lah ya disitu kata dia di kompon nanti Pak ini pasti hilang bener ya setelah motor ini naik ke mobil terus di kompon kan memang hilang yang hitam-hitamnya itu nah seperti itu ya Jadi kalau kalian ngecek barang di dealer ketika ada komponen dikit langsung diperbaiki sama delernya seperti itu Nah itu pun teman saya ketika motor ini mau dibawa naik ke mobil dia ngecek tekanan angin ya tekanan anginnya pengen diganti nah kebetulan 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 memang di dealer itu ada bengkelnya ya jadi ada tersedia angin gitu maksudnya untuk ngisi itu apa ngisi ban ya angin ban Hai nah temen saya ini Om ya ketika motor mau naik ke mobil dia beli oli di bengkel resminya itu dia beli oli dia menta dikeluarin oli yang lamanya langsung apa ganti oli baru seperti itu Hai kata saya ngapain mendingan nunggu oli gratis aja anggalah katanya oli yang ada di sini mah takutnya kurang apa ya udahlah terserah dia ya itu mah ya itu mah hak dia mau duitnya banyak kali ya Nah seperti itu nah dia minta tolong juga ke para mekanik yang ada di situ untuk dicek bantu dicek seperti itu memang dia mengumpulkan beberapa informasi yang ada di sosial media kayak lampunya bergetar ya ketika dihidupkan motor itu dicek juga sama dia motor dihidupkan ya lampunya bergetar enggak Nah ternyata kita tidak oke lalu kalau urusan sok blacker jedak jeduk dia jalan memang tes ride di di apa di wilayah dealer itu disitu ya di depan dealer jalan-jalan muter-muter memang kata dia agak masalah ya di bagian sok blackernya gitu agak jeduk-jeduk gitu nah lalu dia juga ngecek pada bagian radiator motor pokoknya semualah dicek sama dia Om beserta mekaniknya nah mekaniknya cuman dikasih duit berapa tuh 30.000 kalau nggak salah jadi dia manggil mekanik yang ada di situ kebetulan lagi sepi sepi kerjaan dikasih langsung duit apa ini Om Om nih saya kasih uang 30.000 bantuin cek motor saya seperti itu langkah yang cerdas ya dari dia Oke siap katanya Nah anak bengkel langsung jadi bukan soal duit ya sebetulnya anak bengkel itu dipinta bantuan oleh semua konsumen mereka membantu ya kalau soal ngasih duit atau tidaknya ya itu kebijakan kalian masing-masing seperti itu Hai nah ini kebetulan di dealer ini ada cuman dua motor PCX ya kata salesnya juga disini mau waduh susah Bang motor PCX main dan lama ya ini pun ada dua si abang udah nunggu hampir dua bulan nah temen saya juga bilang ke saya hampir dua bulan seperti itu nah kata salesnya juga Abang ini temen saya ini hampir dua bulan baru dapet luar biasa ya seperti itu jadi dua-duanya saya rekam aja ya lumayan buat nambah-nambah konten video saya di YouTube seperti itu nah dari cerita di video ini ya kesimpulannya apa yang temen saya lakukan kawan-kawan juga bisa melakukan hal itu ya tapi kalau memang tidak bisa untuk ngecek ke dealer ya kawan-kawan cek lagi saat motor datang ke rumah di depan supirnya seperti itu itu aja sih ya informasinya di video ini enggak panjang lebar ya informasi yang paling penting saya sudah sebutkan di segmen pertama tadi ya bahwa motor PCX ABS brilliant black ready kalau mau nomor hubungi nomor telepon yang ada di deskripsi kalau video ini berguna jangan lupa subscribe like comment and share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh